Halo guys waduh udah lama nggak upload video karena gue lagi sibuk sibuk-sibuknya kuliah dan juga kerja ya jadi ya udah jarang upload video lagi dan ini gue juga baru pulang kuliah kuliah gue di daerah siputat gue tinggal di Jakarta Timur Wow perjalanan 2 jam macet-macetan mantep nggak tuh Oh ya ngomong-ngomong masalah kena rezia itu gue bener-bener bikin tanpa sengaja ya kalau dibilang gue kemetraan enggak itu gue cepetin doang tapi kalau deg-degan iya gue deg-degan ya karena nelfon gue kan udah standar jadi dan polisi situ tuh itu udah mendekati Cerbon udah terkenal tuh polisinya tuh aneh-aneh lah pokoknya yang nggak standar digit atau apa itu bakal dipermasalahkan nah peruntungnya gue tuh gue pas pasang action game gue dan yang tanpa gue sadar ya udah cuma gitu doang dites suaranya ditanya standar atau enggak eh ditanya standarnya mana udah udah karena gue deg-degan waduh akhirnya lolos senengnya karena ngulis itu ngeselin gitu nih gue sengaja nih hari ini nge-vlog sekalian ngetes kamera juga karena udah lama nggak dipakai kameranya udah 4 bulanan nih semoga masih bagus ya audionya dan juga visualnya ngomong-ngomong razia nih gue selama waktu kenal potronin ini ya pas pulang ke pemalang nah itu yang di video itu itu sekali doang tuh tapi pas gue di pemalang pas jalan-jalan wah banyak banget pas musim razia tuh waktu itu tapi alhamdulillah gue selalu lolos sempet debat panjang gitu kan sampai-sampai dites kebisingan polisinya sampai punya aplikasinya loh mantep nggak tuh tapi ya setelah dites masih dibawa standar wah loh cuman ya makin kesini gue rasa nih mode silentnya itu udah 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 lebih batas deh kalau dites kemungkinan bisa kena ini sengaja gue potong nih karena apa ya mentok-mentok sini ini ya bagian windshield ya seperti alasan gue kalau kenal potitif ini tuh sebenernya buat gaya-gayaan ya karena sebenernya jarang jarang digunain gue lebih suka mode silentnya karena bagi gue motor sportnya walaupun 150cc kalau pakai nalpot standar itu kurang 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 keren gitu kurang racing 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 gimana gitu nah makanya ya makanya gue pilih nalpot ini karena memiliki pengaturan suara yang bisa gue atur sesuka hati gue kan dari mode silent mode street sampai mode racing nya itu yang gue suka dan juga ya karena kalau main ke perkotaan atau ke gang-gang kecil wah kalau mode racing mah parah itu pasti bising banget dan gue gak suka banget ya dan gue gak suka banyak situ misal lagi ngapel nih ya atau main deh ke rumah saudara temen yang masuk gang-gang kecil wah berisiknya pasti berisik nah disitu yang menjadi alasan gue nggak ya nggak mau pakai nalpot yang bener-bener racing karena oh ini ada apa ya rame-rame ya Oh stafirloh kecelakaan kali ya ada kecelakaan nih guys kecelakaan di siang golong nih sepertinya sih nggak apa-apa hati-hatilah selalu berhati-hati karena kadang kitanya yang udah hati-hati tapi yang namanya musibah ya ada aja jadi ya musibah itu sudah datang dari kesalahan kita atau dari orang lain jadi harus berdoa dan hati-hati terima kasih terima kasih terima kasih